Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa JTV Dimanapun anda berada tenang sekali Hari ini Alhamdulillah Bersia bisa menemani pemirsa lagi Tentunya di program kesayangan kita yang sudah kita nanti-nantikan Kalau minggu kemarin pemirsa sudah bisa menyaksikan acara yang luar biasa ini Pastinya di acara Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Nah mungkin pemirsa di rumah belum sempat menyaksikan minggu lalu Acara Ngaji Yuk ini seperti apa Jadi acara Ngaji Yuk ini adalah kompetisi pemirsa Kompetisi Dai, Tafidz, dan Hafizah Begitu ya dari adik-adik kecil kita yang masih berumur 7-12 tahun Nah video-video yang dikirimkan adik-adik kita ini Pastinya sudah dikirimkan melalui email by online Begitu ya dari Whatsapp Dan tentunya juga sudah melewati proses administrasi dari tim kami Nah untuk hari ini Alhamdulillah Grace juga enggak sendirian Karena seperti biasa pastinya sudah ada Ustadz Yang nantinya juga menjadi salah satu juri kita pada hari ini Yang itu kita siapa dulu Assalamualaikum Pak Ustadz Ini Pak Ustadz Haji Muhammad Zainul Arifin MHI MPDI ini Beliau sebagai ketua pimpinan wilayah Jamiatul Kurowah Hufas Nah Datuk Ulama Jawa Timur betul Pak Ustadz ya Masya Allah beliau sudah hadir di samping Grecia Dan mungkin spesialnya di episode 4 hari ini Pemirsa kalau di minggu lalu kita sudah melihat adik-adik kita Yang hafal Al-Quran begitu ya dengan Masya Allahnya Untuk hari ini episode ini kita akan melihat adik-adik kita Yang berdai Pak Ustadz Karena kemarin sudah hafalan Al-Quran begitu ya Yang hari ini kita ingin melihat da'i cilik kita Seperti apa kalau berkalsiah begitu ya Pak Ustadz ya Nah untuk di segmen pertama ini Kita akan ada dua peserta dari kita Dan langsung saja kalau begitu kita saksikan videonya Teman nama saya Aida Dengarkan ceramah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puja dan puji Allah yang telah memberikan kita Kenikmatan yang banyak dan kesehatan Salawat salam Nabi Muhammad yang telah bersabda Anado fatuminal iman yang artinya Kebersihan sebagian dari iman Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Agar kuman dan penyakit yang namanya COVID-19 bisa disembuhkan Para pemirsa GTV Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabbil Alamin Hari yang berbahagia Hamdan Wasyukranillah Salatan wassalam Alhamdulillah Tak terasa hari Berganti hari Bulan berganti bulan Ramadan pun tiba Telah banyak perbuatan Hilah, salah Dan dosa yang kita lalui Yang tak terlihat dengan hitungan Bulan Ramadan Ramadan adalah bulan yang Sangat mulia Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan Sahabat yang dajjil Di bulan Ramadan Begitu banyak Keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita Di antaranya Pada setiap malam bulan Ramadan Allah Ta'ala Berfirman tiga kali Siapa yang mohon Maka aku akan memenuhi Permohonannya Siapa yang bertawabat Maka aku akan menerima Tawabatnya Siapa yang mohon Ampun Maka aku akan Memberi ampunan Sepanyakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salaf Sallu alaihi Al-jannat Mujtaka Ilah um vastum ilaihi Al-jannat Sallu alahi Yang artinya surga rindu kepada empat jenis orang Yaitu pembaca Al-Quran Orang yang suka menjaga hidupnya Orang yang suka memberi makan kepada yang lupa Dan orang yang suka berkuasa di bulan Ramadan Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridukan oleh surga Amin, amin Allahumma Amin Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan Usikum wa nasibit aku Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah dua adik kita Yaitu adik Aidatul Maulidiyah Dan adik Zafira Indi Syafa Pak Ustadz Keren sekali Pak Ustadz ya ceramahnya ya Ya bagus saya kira itu bentuk daripada kreativitas anak-anak Yang bisa mencurahkan ekspresinya Bisa menyampaikan pikirannya Ya sesuai kemampuan anak Kalau saya lihat dari video yang pertama itu Memang sederhana sekali Sudah ada apa itu penuh pembukaan Sudah ada penghormatan Ada penutupan Cuma ada yang kurang yaitu isi Dari situ perlu ditingkatkan Ya yang bagus Yang kedua Yang kedua ini ada Muka timanya Ada menyampaikan salam hormat kepada pemirsanya Kepada Dewan Jurinya Kemudian memberikan tema yang bagus sekali Sesuai dengan kita saat ini Yaitu melaksanakan kuasa Ramadan Ya dia menyampaikan materi tentang keutamaan Ramadan Yang disitu di ekspresikan dengan gaya Sebagaimana dai Jadi bisa menyampaikan dengan mimiknya Dengan gayanya Kemudian bacaannya juga lumayan Cuma dia memakai dalilnya pakai hadis Ya Sebenarnya bisa juga ditambah dengan dalil Al-Quran Al-Quran Diperkuat begitu Pak Lisan Diperkuat Ya Mungkin itu sebagai evaluasinya Ya Kalau bisa nanti anak-anak yang lain bisa dilengkapi Dari mulai dari ekspresi Mulai dari isi Mulai dari gaya Bila perlu Backgroundnya juga mendukung Gitu ya Jangan kemudian nanti Kurang serius ya Walaupun ini masih tahap seleksi ya Ya Tapi anggap aja ini Kalau kita seorang dai Itu seakan-akan kita betul-betul menghadapi umat Memang dipersiapkan betul begitu Pak Ustadz ya Oh ya Nah jadi untuk adik-adik di rumah Yang mungkin Karena ini videonya Sangat banyak Pak Ustadz yang mengirimkan Antusias dan partisipasi dari adik-adik kita itu Masya Allah banget Jadi untuk adik-adik mungkin yang di rumah videonya Belum bisa kami tayangkan disini Jangan sampai berkecil hati Karena semua video yang ada dikirimkan by online Insya Allah semuanya Pasti akan bisa dimilai Dengan Pak Ustadz begitu ya Pasti akan melalui proses itu Jadi gak akan miss begitu ya Kalau kita ngomong Jadi untuk adik-adik jangan kemana-mana Karena nanti kita akan ada video-video yang lainnya Jadi tetap di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Terima kasih Pemirsa Dan masih menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Kalau tadi kita sudah menyaksikan dua video Begitu ya dari adik-adik kita Untuk kali ini kita juga akan lanjut Melihat video da'i da'i cili kita Tapi sebelum tadi kita sudah Melihat dua dulu Pak Ustadz ya Yakni ada harusnya Kalau misalnya kita berda'i Lebih diperkuat lagi dengan ayat Al-Quran Begitu Pak Ustadz ya Jadi gak cuma habis ya Pak Ustadz ya Dan juga kalau misalnya mungkin Ada adik-adik yang sekarang Mungkin di rumah karena Memang di rumah aja Videonya agak seadanya begitu Pak Ustadz ya Mungkin bisa lebih diperbagus lagi Dari segi pakaian mungkin Pak Ustadz ya Jadi kayak bener-bener berda'ah Begitu aja jadinya Nah langsung aja kalau begitu Kita sudah ada lagi Pak Ustadz ini Video tiga peserta kali ini Sudah ada adik-adik kita Yang langsung aja kita lihat bersama video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah La'alwa wa'ala kuwata illa billa amma ba'du Yang saya hormati Serenap dewan juri yang ada di rumah Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Dari virus corona Amin amin ya Rabbah Alamin Perkenalkan nama saya Jessica Jaliyah Saba Pada kesempatan kali ini Ika akan menampilkan Sebuah tausia yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua Allah swanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qadarab buka'allah ta'budu illa iya Illa iya huwa bilwalidaini ihsanah Ima yabalughan na'iladakal kibar aduhuma A'uduhuma awkirahuma A'uduhuma awkirahuma Wa la ta'uduhuma 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 Wa qulluhuma Qawla karima Qadarab Allahul Adhim Quran Surat Al-Misra Ayat 1 sampai 2 Di dalam ayat di atas Allah swanahu wa ta'ala Dengan jelas dan tegas Telah menyebutkan perintah Untuk berbakti kepada kedua orang tua Setelah Allah memerintahkan Perintah untuk menyembah kepadanya Sungguh sangat tinggi Kedudukan kedua orang tua Di mata Allah dan Rasulnya Sahabat Ketahuilah Di dalam ayat di atas Allah juga menjelaskan secara detail Bagaimana harusnya kita bersikap Kepada kedua orang tua kita Dan janganlah Sekali-kali kita berkata Ah Dan membentak keduanya Terlebih lagi Saat mereka telah berlanjut usia Dan mereka bersama kita Lalu Apa yang harus kita lakukan pada mereka Saat badannya dulu gagah dan kekar Kini menjadi tulang berbalut kulit Saat kulitnya dulu kencang Kini mulai keriput Dan di saat Ramut hitamnya Pun mulai memutih Padahal Dengan tangan keriput itulah Dulu kita digendong dan dibelai Dengan penuh kasih sayang Tak sedikitpun mereka mengeluh Di saat mereka harus berkadang Demi menjaga kita saat kita sakit Misalkan kita lakukan itu Setelah tiba saatnya kita yang harus merawat mereka Dan janganlah sampai kita Menyesal karena belum sempat Membagiakan keduanya Saat mereka telah tiada Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatan wassalamu ala rasulillah Hadratal taramin Dumatan para alim ulama Soho ustad-ustada Dewan juri Hadirin hadirat rahimahullah Jamaat doskundi kabarin Alhamdulillah Bulan ramadhan adalah Bulan yang sangat istimewa Karena di dalamnya Ibadah diterima Dikabulkan doa Dianpuni dosa-dosa Pintu-pintu surga dibuka Ditutup pintu-pintu neraka Setan-setan diberlenggu Dan ada satu malam yang lainnya Lebih baik dan sering di bulan Bahkan teman jizat abim Muhammad Juga diturunkan di bulan ini Seperti yang telah Kecilastan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 A'udhu billahi zuminas shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ar-Baqarah ayat 185 Alhamdulillah 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 Artinya Bulan ramadhan adalah Bulan yang di dalamnya Diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk manusia Dan penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk itu Dan pembeda Antara yang hak dan yang matil Bu Pak Betapa besar Betapa besar karunia Allah yang dibelikan kepada kita Masihkah Kita siap-siapkan waktu Tuhan yang tidak berguna Waktunya kuasa Masihkah Saatnya terawah Nampak lagi-lagi Orang-orang ngaji Malik rugi Sung rugi Bila waktu hanya terkuat Begitu saja Bahkan kita harus Kuat tenaga Menapai hati Jiwa dan raga Akhir selalu dipermudah Tepunggapai Bunda Allah subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat saya sampaikan Kau minta maaf Jika banyak kesalahan Jalan-jalan ke kota tegiri Ketemu saya Oleh dunia rupati Belajar bijajin Mengharap berkahli lagi Menang ataupun kalah Usalah dewa Jundi Ustikul wa nafsi Bitaq wa Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa tadi Video dari Jessica Ada juga Holit Bagaimana untuk pasal Ya Ini Ini terkesan Ada Gaya-gaya Ya Seperti Apa ya Surah Boyoang Ya Ada bahasa-bahasa Jowo ya Ada bahasa khas Ya Menarik juga Ini itu daripada Variasi dalam Menyampaikan bahasa Ya Jadi gayanya juga Dapat Ya Kemudian Kemudian Backgroundnya Dia pakai Apa itu Sebuah mikrob Ya di musola Kayaknya itu di kampung ya Jadi Sistematika sudah Lumayan Jadi dia sudah Memenuhi beberapa kriteria Dalam penilaian Fashion juga Ya Yang perlu ditingkatkan Nantinya Ya Bacaan ayatnya sudah bagus Oke Ya mungkin Kalau di Perindah lagi dengan lagu Bagus Lebih baik Masya Allah Jadi Mungkin ditambahkan Iramanya lagi Iramanya ditingkatkan Baik Untuk ketiga Video dari adik-adik kita Ini sudah Perfect ya Semuanya Masih perlu Belajar lagi Ditingkatkan lagi Tapi jangan kemana-mana Pemirsa Karena masih banyak sekali Video-video yang harus kita tayangkan Jadi jangan kemana-mana Tetap di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Masih di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Pemirsa Sekarang biasanya juga Masih bersama dengan Bapak Ustadz Zainul Arifin Disini Kita juga masih Berlanjut Untuk bisa mereview Video-video dari kita Yang sudah masuk Nah untuk di segmen Ketiga kali ini Kita juga masih ada Tiga video lagi Bapak Ustadz ya Karena memang kita tahu Bahwa banyak sekali Pemirsa yang sudah Kita tayangkan Dan sudah kita Tampung disini Dan insya Allah Semuanya tetap Akan bisa melewati Proses penjurian begitu Meskipun tidak bisa Atau belum bisa Kita tampilkan Keseluruhan Di acara ini Nah untuk Pak Ustadz juga sudah Siap untuk Penilainya Pak Ustadz ya Dan langsung saja Kalau begitu kita akan Melihat tiga video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang terhormat Para dewan juri Yang jujur Dan bijaksana Para pemirsa Yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita Panjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengucap Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang kedua Marilah kita bersalawat Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Perkenalkan nama saya Alivia dari SD Muhammadiyah Empat pucang Surabaya Para pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Saya akan mengangkat Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikum musyiyam Kutiba alaikum musyiyam Kama Kutiba ala Ladhina min Kabelikum La'allakum Tatta'kun Shadhafullahul adzim Yang artinya Hai orang-orang yang berteman Diwajibkan kepadamu Untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkan Terhadap orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Mari kita renungkan Arti ayat tersebut Yang pertama Puasa diwajibkan kepada Orang yang beriman Mengapa? Karena Kalau orang itu tidak beriman Tidak akan menjalankan puasa Karena Puasa atau tidak puasa Tidak ada orang yang tahu Hanya diri kita sendiri Dan Allah SWT yang tahu Oleh karena itu Ibadah puasa disebut Ibadah siri Yang kedua Untuk apa kita berpuasa? Supaya kita menjadi Orang yang bertakwa Nah Semoga kita semua Dapat menjalankan ibadah puasa Dengan khusyuk dan tawadu Walaupun Ada pandemi melanda Di tengah-tengah kita Mari kita bersama berdoa Supaya pandemi corona Atau COVID-19 Cepat berlalu Akhirun kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tampal selam melintas Kisah Buddha Yang menjawab salam Tentu akan masuk surga Semuanya memasuk surga Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wabarakatuh Wassalamualaikum Alhamdulillah Muhammadin Wa'ala'alihi Wasokbihi Wa'albaba Amman Baratuh Segera puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Salamat malasalam Bagi Rasulnya Pemuda Adalah harapan bangsa Negara Dan juga agama Dan Pemuda Bisa digatakan Santri 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 Bila diartikan Sant itu Insan Tri itu Tiga Seperti Timan Allah Dalam surat Amisa Ayat 59 Yang berpunyi Hai orang-orang Yang beriman Taatlah Kamu kepada Allah Rasulullah Dan juga Pemimpin Jadi Santri Mempunyi Tiga Kewajiban Satu Atik Allah Taat kepada Allah Dua Atik Rasul Taat kepada Rasul Tiga Wa urin Amri Mekum Taat kepada Pemimpin Untuk Perjuangan Agama Harus dihadapi Dengan Tawa Bersahabat Dan Pemberani Seperti di saat ini Yang terjadi di negara kita Yaitu Sibah Pandemi COVID-19 Yang harus kita terjadi Dengan Sabar Dan Bertah Nah Ayo teman-teman Kita patuhin Bapak Pemerintah Sebagai Perwujudan Bapak Odin Amri Mekum Kita Dan Jangan jarak Kalau keluar rumah Dan Yang paling penting Di rumah Aja Sekian Dan demikian Uraya yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Unggur Makol Walatang Duh Hukum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdan Wasyukranillah La Allah La Quwata illa billahil alihil adin Kepada Bapak Ibu Guru Dan seluruh Tonton yang saya hormati Dan Tak lupa Kepada Teman-temanku Yang tercinta Mesti Syukur Kadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Tak lupa Berselawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Jamaah Rahimah Kumullah Di waktu yang singkat ini Saya Akan memberikan Tauh sia Dua nikmat Yang sering Dilupakan oleh Manusia Di masa yang sulit Seperti saat ini Adanya Virus Corona Apa Sebab dan Hikmah Dari ujian Yang diberikan Allah Kepada umat manusia Umumnya Sebabnya Adalah Manusia Lupa akan Pentingnya Kebersihan Dan Kesehatan Manusia Lupa akan Waktu Luang Dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Besakta Nikmatani Makbunum Fimakasih Ruminan Nas Dua nikmat Kebanyakan manusia Tertipu Dengan keduanya As-Sallallahu Al-Qaruh Yaitu Kesehatan Dan Waktu Luang Hadis Riwayat Al-Bukhari Jamaah Rahimah Kumullah Apa Guna Banyak harta Tapi Kita Sakit Apa Guna Sibuk Bekerja Tapi Di rumah Seperti Orang Asing Perbaiki Polacara Hidup kita Dengan Cara Hidup Bersih dan Sehat Cuci tangan Dan kaki kita Sebelum Dan sesudah Melakukan Kegiatan Makan-makanan Berkizi Luangkan Waktu kita Untuk Keluarga Agar Timbul kasih sayang Dan cita Kepada keluarga Mansana Inkorpore Sano Di dalam tubuh Yang sehat Terdapat Dewa Yang kuat Anandafatu Minat Iman Kepersihan Sebagian Dari Iman Jangan Lihat siapa Yang berkata Tapi Lihat apa Perkataannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Emang sungguh Luar biasa Pak Ustaz Ada keberanian Untuk bisa berdaft Wah begitu ya Tadi ada tiga adik-adik kita Ada adik Alifia Ada Nur Ahmad Dan terakhir ada adik Azril Bagaimana Pak Ustaz Ya Ini tadi Ada Peningkatan Semakin Baik Jadi kalau Penampilan sebelumnya itu Ada beberapa yang masih perlu Belajari lagi Belajari lagi Disempurnakan Kalau Lihat dari Video yang kelima Mbak Diana Nah itu Mengambil tema Mengambil tema Berbakti kepada orang tua Ya Nah ini rupanya sudah ada improvisasi Jadi bagaimana dia membahasakan Dialog antara Sahabat dengan Seorang Nabi Jadi beliau Membahasakan dengan gayanya Ya Nah Dari situ Kelihatan sekali Dia itu Punya Apa ya Bakat Bagaimana dia menyampaikan Pesan Kepada Umat Ya Tentang kebaikan Siapakah orang yang baik itu Nah Wahai Rasul Wahai Nabi Nah Jawabannya Kamu berbakti kepada Kedua orang tua Nah Bahasa ini Bahasa-bahasa dialog Kalau ini Tidak bisa Disampaikan dengan baik Maka kurang menarik Nah Tapi dia pandai Saya lihat itu Ada bakat Membuat Suatu Dialog Antara Seorang sahabat dengan Nabi Kayak-kayak serius gitu Nah ini bagus Nah Dan dia juga bisa memberikan contoh Ya Bagaimana Berdoa Ya Ya Allah Ya Allah ampunilah Kedua orang tua Kami Nah ini seperti Puisi juga Ya Memang seperti itu Dalam sebuah penyampaian Di dalam Apa ya Berdakwah Ya Tidak bisa kemudian kita membaca Seperti Membaca buku gitu ya Nah Jadi bahasanya Bahasa betul-betul Dia itu menghayati Ya Allah Ya Tuhanku Ampunilah Kedua orang tuaku Nah Dari sini Karena Kita ini Seleksinya cukup Apa Singkat ya Jadi sudah bagus lah Ya Saya kira itu Insya Allah Jadi memang Untuk berdoa Wah itu kita harus Adanya penghayatan Begitu pemirsa ya Jadi bukan hanya mungkin Skrip aja Pak Ustadz ya Atau mungkin hafalan aja Tapi bener-bener penghayatan Bener-bener paham Apa yang sudah disampaikan Begitu Semoga untuk video-video yang lainnya Dan adik-adik yang lainnya Insya Allah Bisa lebih baik Dan yang sudah baik Bisa dipertahankan Dan belajar lagi Begitu ya Jangan kemana-mana Karena kita di segmen keempat Juga akan menampilkan Video-video adik kita yang lainnya Jadi tetap di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Di acara yang luar biasa Dan Masya Allah ini Di Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Tadi kita sudah melihat Video-video dari adik kita Untuk peserta ke-6 begitu ya Ini sekarang kita akan lanjut Di peserta ke-7 dan ke-8 Pak Ustadz ya Alhamdulillah sudah masuk videonya Dan langsung aja kalau begitu kita saksikan tayangan Wow Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Auto utara muh Alhaassabil Andrirahim Ibah Manusali Barak Allah alir birth Daritu bi ayat Rima 44 Mengenalkan nama saya Mata saya Paksa peserta pertanyaan ini Saya akan menyampaikan Menjaduh tentang Penting yang menutup ilmu Salah maupun Nabi Allah memberikan kita Untuk apa Berlihat 100 Allah memberikan kita Untuk apa Mendengar Selah maupun Allah memberikan kita mulut Untuk apa Bicara 100 perlu kita ingat Allah memberikan kita Untuk melihat kita Yang tidak terkait Allah memberikan kita Untuk mendengar Perintahnya Allah memberikan kita mulut Untuk bertas dan Menguncinya Yang tak kalah pentingnya Allah memberikan kita Untuk berpikir Dan menutup ilmu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallamu Sallallahu alaihi wasallamu Yang artinya Menutup ilmu Wajib Sampai Terima kasih telah di musik Dan perakuan musimah Hadirikan Ilah Nabi Allah Kenapa Kita Melu Menunjuk Itu Karena Untuk Ibu Itu Wajib Seperti Hidupan Kita Di dunia Atau Bukit Terima kasih telah di musik 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 Marilah kita panjutkan Puji syukur Kehadirat Ilahi Robi Yang maha pengasih Tiada pilih kasih Yang maha penyayang Sayangnya Tiada terbilang Semoga Salah waserta salam Selalu tercurahkan Kepada Junjungan Nabi kita Suri tauladan kita Uswah Hasana kita Siapa Hayo Ya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan Menuju zaman Terang benderam Dari zaman Muter-muter Menuju zaman Penuh komputer Dari zaman Naik ontak Menuju zaman Naik toyota Yang kita nantikan Jawaatnya Diaulahhir Amin Amin Ya Rabbil Amin Hari ini Saya akan membawakan Dengan tema Cinta Tanah Air Bagian dari Iman Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Hubul waton Minal iman Yang memiliki arti Cinta Tanah Air Merupakan bagian Dari Iman Ini terbukti Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meninggalkan Kota Mekah Menuju Madinah Ia berucap Sesungguhnya Engkau adalah Bumi Allah Yang paling kucintai Seandainya Bukan orang-orang Bertempat tinggal Di Mekah Mengusirku Aku tidak akan Meninggalkannya Lalu Ia pun berdoa Ya Allah Cintakanlah Kepada kami Kota Madinah Sebagaimana Engkau mencintakan Kota Mekah Terhadap kami Mamang Cinta Tanah Air Merupakan Naluri manusia Oleh karena itu Nabi Muhammad Menjadikan Tolak ukur Kebahagiaan Adalah Riski yang Diperoleh Dari Tanah Air Sesungguhnya Benar Ungkapan Mengenai Lebih baik Hujan batu Di negeri sendiri Daripada Hujan emas Di negeri orang Orang yang Kukur Karena membela Tanah Airnya Dianggap Mati Syahid Sebagaimana Orang yang Kukur Dalam membela Ajaran agama Sekian Yang dapat Saya sampaikan Wabillahi Taufik Walijayah Waridah Walinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini adalah Peserta terakhir Kita Karena ini Sudah masuk Di segmen Keempat Ada Peserta Yang bernama Adik Naurah Dan Adik Yusuf Tadi Kita sudah Mengaksikan Mereka Bertalsia Dan Adik-adik Yang Ikut Di sini Ini Kelihatannya Sudah semakin Ada Banyak Peningkatan Pertama Improvisasinya Sudah semakin Kelihatan Terus Ketenangan Di dalam Menyampaikan Materi Juga Semakin Kelihatan Itu Menandakan Bahwa Dia sudah Menguasai Apa yang Disampaikan Apa yang Diberikan Dalam Materinya Itu Jadi Dia tinggal Menyempat Membuat Suatu Apa ya Variasi Misalkan Dengan Bahasa-bahasa Asing Bahasa Arab Bahasa Inggris Nah Ini Bisa Lebih Menarik Kalau Melulut Dengan Bahasa-bahasa Indonesia Ini Kelihatannya Kayaknya Masih kaku Dan Mungkin Pemirsa Juga Jenuh Begitu Pak Jadi Ini Disini Perlu Nanti Ada Pembinaan Kayak Bagaimana Menyisipkan Kata-kata Mutiara Menyisipkan Kata-kata Pijak Nah Ini Kelihatan Masih Belum Belum Kelihatan Jadi Sudah Lumayan Penampilannya Sudah Meyakinkan Ada Yang Seperti Kak Kiai Betul Gitu Ya Tapi Bahasanya Mungkin Yang Perlu Di Diperkuat Lagi Dengan Bahasa-bahasa Apa itu Usul Fikih Kalau Dalam Bahasa Santri Itu Ada Namanya Kaida-kaida Fikih Jadi Kalau Disitu Ada Perintah Bagaimana Kaida Fikihnya Nah Itu Kalau Disampaikan Itu Lebih Pas Dan Mustami Pemirsa Di Rumah Akan Semakin Merasa Semangat Karena Bahwa Itu Menandakan Perintah Kalau Perintah Itu Berarti Wajib Dalil Dalil Itu Tidak Kemudian Hanya Diartikan Begitu Saja Tapi Dikuatkan Dengan Kaida Fikihnya Jadi Semakin Diperkuat Lagi Untuk Hukumnya Seperti Apa Nah Untuk Ada Di Di Rumah Dan Untuk Orang Tua Yang Sedang Menonton Di Ngan Cuyuk Ini Nanti Kan Jangan Sampai Kemana Mana Karena Nanti Di Akhir Segmen Kita Juga Akan Mendapatkan Tips Berda'i Nah Mungkin Untuk Orang Tua Di Rumah Yang Menginginkan Anaknya Untuk Bisa Mendalami Dunia Dai Ini Pasti Bermanfaat Banget Jadi Jangan Ke mana-mana Tetap Di Ngejiuk Anak Islami Cerdas Berprestasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan Wasyukur Lillah Amma Ba'an Adik-adikku Yang Luar Biasa Betapa Setiap Orang Tua Yang Memiliki Kalian Akan Bangga Melihat Prestasi Yang Kalian Berikan Kalian Tunjukkan Di mana Di saat Masih Banyak Anak-anak Yang Menerima Nasihat Tapi Kalian Sudah Menasihati Ini Adalah Kebanggaan Yang Tersendiri Bagi Orang Tua Mudah-mudahan Kalian Menjadi Ulama Di Masa Yang Akan Datang Adik-adikku Yang Solih Dan Solihah Para Dai Cilik Tentu Ada Beberapa Poin Yang Ingin Ustadz Bagikan Untuk Adik-adik Agar Materi Dan Juga Nasihat-nasihat Kedepan Yang Akan Disampaikan Lebih Berbobot Lebih Mengena Di hati Para Pendengar Para Pemirsa Nah Yang Pertama Di antara Kiat-kiat Yang Harus Kalian Camkan Adalah Bagaimana Materi Yang Akan Adik-adik Disampaikan Sudah Di luar Kepala Hafalkan Setiap Ayat-ayat Yang Ingin Disampaikan Hadis-hadis Yang Akan Disampaikan Upayakan Sudah Benar-benar Hafal Di luar Kepala Jadi Jadi Ini Menjadi Poin Yang Penting Sekali Agar Dalam Menyampaikan Materi Bisa Utuh Dan Kalian Pun Bisa Lebih Dengan Tenang Dan Nyaman Di saat Menyampaikannya Kemudian Yang Kedua Adalah Tampillah Dengan Penuh Percaya Diri Bayangkan Mereka Yang Sedang Menonton Menyimak Kalian Itu Adalah Mereka Mereka Yang Belum Pernah Tahu Hadis Atau Ayat Yang Akan Disampaikan Atau Mungkin Mereka Sudah Tahu Tapi Lupa Jadi Tugasnya Kita Adalah Menyampaikan Dan Mengingatkan Ini Penting Sekali Supaya Apa Supaya Muncul Rasa Percaya Diri Dalam Diri Kita Ketika Menyampaikan Materi Poin Yang Ketiga Yang Sangat Penting Adalah Sampaikan Dari Hati Artinya Kita Bukan Berbicara Dengan Benda Mati Tapi Kita Berbicara Dengan Hati Apa Yang Disampaikan Dari Hati Akan Masuk Dan Sampai Ke Hati Pulang Bagaimana Caranya Upayakan Materi Yang Akan Disampaikan Adalah Hal Hal Yang Sudah Pernah Kita Lakukan Misalkan Ketika Kita Ingin Menyampaikan Tentang Keutamaan Al-Quran Keutamaan Berinteraksi Dengan Al-Quran Upayakan Kita Sebagai Seorang Dai Sudah Memiliki Target Minimal Misalkan Setiap Bulan Kita Sudah Menghatamkan Sekian Kali Kita Punya Waktu Khusus Dengan Al-Quran Dan Seterusnya Sehingga Ketika Kita Menyampaikan Materi Adik Menyampaikannya Bisa Dengan Sepenuh Hati Dan Yang Terpenting Adalah Kuatkan Mental Jadi Sebaik Apapun Materi Sudah Dihafal Di Luar Kepala Kita Sudah Melakukannya Tapi Kalau Mentalnya Brogy Itu Semuanya Bisa Black Bisa Hilang Nah Gimana Caranya Kalau Ada Event-event Di kampung Ada Lomba-lomba Ikuti Saja Kemudian Sering-sering Tampil Di hadapan Cermin Seolah-olah Tampil Di depan Publik Sehingga Setiap 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 Waktu Kita Asah Hal Ini Akan Semakin Menguatkan Adik-adik Sendiri Mentalnya Dalam Menyampaikan Di hadapan Halayak Kemudian Pesan Terakhir Ini adalah Pesan Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Adik-adik Semua Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang siapa Allah Kehendaki Kebaikan Padanya Maka Allah Akan Fahamkan Terhadap Orang Tersebut Terhadap Agama Ini Maka Teruslah Belajar Banyak Membaca Gali Ilmu Agama Ini Dan Fahami Serta Amalkan Maka Insyaallah Allah Akan Menghadirkan Rasa Cinta Ini Tumbuh Dalam Diri Kalian Dan Kecintaan Ini Pula Akan Lahir Dari Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Adalah Karunia Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah Mudah Bermanfaat Dan Ustaz Berdoa Kalian Nantinya Menjadi Dai Yang Solih Dan Menjadi Penerus Estafet Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masyaallah Semoga Tips Yang Sudah Diberikan Tadi Dari Gria Al-Quran Ini Bisa Bermanfaat Untuk Adik Adik Yang Ingin Memperdalam Ilmunya Lagi Di Dunia Perdaian Begitu Pak Ustaz Karena Banyak Sekali Ilmu Yang Harus Dipelajari Lagi Bukan Hanya Sekedar Berbicara Di Depan Umum Tapi Apakah Ada Cara-cara Tentu Untuk Bisa Berdaian Lebih Baik Lagi Seperti Itu Dan Terima Kasih Alhamdulillah Sudah Semua Video-video Yang Sudah Kita Putarkan Di Episode 4 Ini Dan Terima Kasih Juga Untuk Pak Ustaz Yang Sudah Hadir Di Masya Allah Dan Juga Gracia Bisa Simpulkan Untuk Peserta Hari Ini Karena Kita Hari Ini Spesial Memutarkan Video-video Dai Yaitu Untuk Bisa Diterkuat Lagi Dengan Dalil Al-Quran Untuk Next Nya Lagi Untuk Adik Yang Ingin Belajar Kemudian Untuk Berda'i Harus Jelas Artikulasi Dan Intonasinya Dan Yang Terakhir Improvisasi Dalam Berda'i Itu Sangat Penting Begitu Pak Ustaz Ya Masya Allah Terima Kasih Untuk Pemirsa Yang Sudah Menyaksikan Ngaji Anak Islami Cerdas Berprestasi Jangan Kemana Mana Karena Besok Kita Masih Akan Ada Bapak Pengisian Yang Lain Jadi Terima Kasih Sekali Lagi Kresya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh